Ya saya hormati Workshop integrasi program peberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan pencegahan stunting ini digelar di Balai Desa Ternyang, Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Workshop yang berlangsung selama dua hari ini diikuti 115 peserta dari berbagai kalangan. Para peserta merupakan petugas yang terjun langsung untuk menangani stunting seperti kader posyandu, penggerak PKK, dan ketua RT. Workshop ini didukung oleh PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Berantas, Kabupaten Malang. Dalam workshop ini juga dilakukan pemberian penghargaan kepada PT. PLN Nusantara Power UP Berantas yang selalu memberikan dukungan kepada pemerintah desa. Selain itu dilakukan juga penanda tanganan komitmen bersama lintas sektoral untuk menangani stunting. Ada beberapa desa yang khususnya berada di ring 1 PLTA dan kontor UP Berantas yang menjadi binaan. Dan khususnya desa Ternyang ini adalah desa yang dibidik untuk bisa bangkit dari kondisi stunting yang bisa lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Pemilihan desa Ternyang sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ini lantaran desa Ternyang memiliki inovasi berupa kampung proiklim. Inovasi ini terbukti mampu menurunkan angka stunting di desa Ternyang dari hampir 13% pada Februari 2022 menjadi 7,4% pada Agustus 2023. Inovasi ini telah mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023. Kategori utama menerapkan inovasi surat cinta lisan atau sulap sampah rumah tangga kejegah stunting balita lingkungan bersih dan nyaman. Konsep ini kami buat karena kami melihat ada potensi yang luar biasa tadi dari masyarakat desa Ternyang sebagai kampung inovasi program iklim. Kemudian yang kedua adalah adanya studi Kohot bahwa terjadi penurunan stunting di bulan timbang mulai dari Februari 2022 sampai dengan Agustus 2023 mulai dari angka 22% menjadi 7,4%. Program inovasi penanganan stunting secara terintegrasi ini melalui kampung berbasis ramah lingkungan. Manfaat kampung proiklim digunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi balita yang berimbas menurunkan angka stunting di desa setempat. Program ini juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lantaran mendapat penghasilan tambahan dari penjualan kerajinan tangan dari anyaman bambu. Di program proklim sebenarnya itu program yang diawali dari kebersihan lingkungan kita sendiri sehingga sehingga kalau di satu keluarga itu sudah bersih kemudian ada ketahanan pangan kemudian lingkungan yang tercipta dengan baik secara otomatis kesehatan derajat warga kita akan terangkat. Alhamdulillah Bapak dengan bantuan CSR dari PLN Nusantara Power dan juga dari Bugesmas lintas sektor yang ada di Kecamatan Sungurupuncung sangat baik sekali, sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kita khususnya masyarakat desa ternyang. Inovasi dan kolaborasi lintas sektoral merupakan kunci keberhasilan menurunkan angka stunting.